Enak banget Inliners, memang bahaya banget ngomongin kasur di Senin pagi Terus setelah itu kalau terlalu meresapi kayak gini akhirnya susah move on kayak kamu disini ya Iya bener, rasanya bawahnya pengen tidur, pengen tidur, pengen tidur Langsung pengen nyari kasur-kasur yang empuk, yang gemesin, yang enak Yang enak, yang nyaman ya Tapi gini, aku mau tawarkan kamu biar kamu semangat lagi Kita mau ngomongin satu kasur yang gak kalah empuk, enak, bikin semangat Wah apa tuh, apa tuh Kita mau bahas mengenai roti kasur Jepang, kamu pernah makan gak? Oh, itu aku kebayang banget, belum pernah makan tapi udah kebayang biasanya Baunya enak banget Aromanya ya, kalau kita lewat-lewat di mall, kalau misalnya baru matang, aromanya kan keluar banget Dan rasanya tuh empuk, alus banget Aduh, belum nyampe sini rotinya aja langsung melek nih bawaannya Mau kita lihat langsung? Mau dong Kita lihat ya, ini ya Inliners Inliners, kasur yang ini gak perlu khawatir ada kutu busuknya ya Malah dijamin empuk dan lembut banget Apalagi kalau bukan si roti kasur Jepang atau Japanese Milk Bun Roti sobek kalau Jepang yang pernah viral di media sosial ini, teksturnya super lembut Dengan berbagai varian rasa Hmm, gak sabar pengen sobek-sobek rotinya ya Nah Inliners, bedanya Japanese Milk Bun dengan roti lainnya ada pada bahan yang digunakan Roti ini tidak menggunakan telur dan air agar teksturnya empuk dan gampang disobek Bahan yang dibutuhkan adalah tepung protein tinggi, ragi, gula pasir, secumput garam, dan susu full cream cair Semua bahan dimasukkan ke dalam mixer menggunakan daft hook hingga selama 15 menit dan diikuti dengan memasukkan butter Proses berikutnya adalah proofing Biarkan adonan roti istirahat dan mengembang selama sekitar 1 jam Dan jika sudah mengembang, keluarkan dan timbang adonan agar berat persatuan dan tampilannya sama besar Bulatkan adonan dan isi filling sesuai selera Dan langkah terakhirnya adalah memanggang dalam oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 150 derajat celcius selama 23 menit Jika sudah matang, tinggal didinginkan dan beri topping sesuai selera Gampang banget kan Inliners? Nah, proses pembuatan roti empuk ini bisa memakan waktu sekitar 3 jam Tapi harus segera disantap ya Soalnya ketahanan roti kasur Jepang ini hanya 3 hari karena tidak menggunakan bahan pengawet Di grey ini saja pesanan per bulan bisa mencapai 3.000 box loinliners Dengan kisaran harga mulai dari 70 hingga 75.000 rupiah per box Wah ternyata baru sadar kalau saya itu pernah banget makan yang namanya roti kasur Dan ini biasanya satu loyang bisa dihabisin sendirian So sendiri itu? Iya, so sendiri Gak mau bagi-bagi kesannya ya Tapi menyenangkan